Kalau yang satu ini juga harus diwaspadai saudara, ada peredaran uang palsu dengan pecan 100 ribu rupiah ini membuat para pedagang di pasar tradisional Jatimulyo, Kabupaten Lampung, Selatan Lampung, resah. Seperti seorang nenek pedagang sayur yang menjadi korban penipuan uang palsu yang digunakan oleh pembeli. Salah satu pedagang yang menjadi korban penipuan uang palsu adalah Sawiyem, perempuan lansia 70 tahun, warga Gunung Sulah, Bandar Lampung. Nenek pedagang sayuran ini mendapati uang palsu pecahan 100 ribu rupiah yang dipakai berbelanja di lapak miliknya. Sawiyem mengatakan ia baru sadar setelah menyetorkan uang hasil penjualan kepada bosnya, usai dagangan tahu dan tempenya habis terjual. Ia tidak mengetahui pembeli yang menggunakan uang palsu tersebut, lantaran banyaknya pembeli yang datang ke lapaknya. Kini ia tidak bisa berbuat banyak setelah terkejut mendapati uang palsu tersebut. Yang belanja perempuan apa lagi? Tidak jelas. Nah orang itu ngomongnya, bah ini duitnya perempuan dipiksa. Tidak mana, duitnya palsu. Atas kejadian yang menimpannya, ia juga memperingatkan kepada para pedagang lainnya agar lebih teliti dan berhati-hati, agar tidak kembali menimbulkan korban. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung.